Intro Saudara dan Saudari Terkasih Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes Wab 11 ayat 45-56 Banyak diantara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul mereka berkata apakah yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak mujijat apabila kita biarkan dia maka semua orang akan percaya kepadanya lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita tetapi seorang diantara mereka yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka kamu tidak tahu apa-apa kamu tidak insab bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini benasa hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa bukan untuk bangsa itu saja tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi ia berangkat dari situ ke daerah dekat Padanggurun ke sebuah kota yang bernama Efraim disitu ia tinggal bersama murid-muridnya pada waktu itu hari raya pasca orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Jerusalem untuk menyucikan diri sebelum pasca itu mereka mencari Yesus dan sambil berdiri dalam baik Allah mereka berkata seorang kepada yang lain bagaimana pendapatmu akan datang juga kah ia ke pesta demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus saudara dan saudari terkasih dimanapun anda berada jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam seluruhan warta kabar suka cita semoga anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia saudara saudari saat pekan suci akan berlangsung ketegangan dan drama dalam injil pekan suci terus meningkat hari ini beberapa orang Yahudi dengan bersemangat mendekati orang-orang Farisi dan memberitahu kepada mereka bahwa Yesus telah membangkitkan seorang pria yakni Lazarus dari kematian bukannya takjub dengan berita ini tampaknya berita ini adalah pukulan terakhir bagi orang-orang Farisi mereka sudah muak dengan Yesus mereka perlu melakukan sesuatu terhadap Yesus yang menciptakan kekacauan dalam hidup mereka saudara saudari imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengadakan pertemuan Sanhedrin para pejabat agama ini sangat prihatin tentang Yesus dan pengaruhnya yang berkembang dengan orang-orang banyak mereka marah kepada Yesus tetapi mereka juga takut Sanhedrin menyadari bahwa mereka kehilangan sebagian kekuatan mereka terhadap rakyat dan hal ini tidak bisa terus berlanjut Yesus tidak hanya merupakan ancaman bagi kekuasaan dan kendali mereka tetapi mereka juga cemas bahwa orang-orang Romawi akan datang dan mengambil tanah mereka serta menguasai bangsa mereka saudara saudari para imam kepala dan orang-orang Farisi mengadakan pertemuan Sanhedrin badan penguasa baik suci ketika mereka berkumpul banyak dari mereka berbicara tentang ketakutan mereka akan Yesus setiap hari Yesus semakin populer semakin banyak orang yang mengikutinya Sanhedrin menyadari bahwa jika mereka tidak segera mengambil tindakan mereka akan kehilangan kekuatan dan pengaruh mereka terhadap rakyat dalam diskusi ini Kayafas yang adalah imam besar menyuarakan apa yang sering mereka pikirkan bahwa Yesus harus mati tidak ada pilihan lain Yesus terlalu mengancam kekuatan mereka dan Kayafas memenarkan tindakan ini dengan mengatakan bahwa lebih baik satu orang mati daripada bangsa itu hancur dengan demikian panggung telah disusun keputusan telah dibuat mereka mulai merencanakan bagaimana membunuh Yesus saudara saudari terkasih Yesus sadar bahwa orang-orang farisi sedang berkomplot melawan dia dan dia tinggal di bawah bayang-bayang Yerusalem sampai dia memutuskan untuk pergi ke Efraim bersama murid-muridnya Yesus tinggal disana sampai tiba waktu pasca banyak orang yang melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk perayan pasca mencari Yesus mereka telah mendengar tentang Yesus dan mereka ingin melihatnya sendiri mereka juga berharap bahwa mereka akan mendengarkan Yesus berkotbah namun Yesus tidak terlihat dimanapun saudara saudari Injil hari ini mengatur panggung untuk Minggu Palma kita tahu apa yang akan terjadi dalam tujuh hari ke depan kita telah mengalami pekan suci beberapa kali namun meskipun kita tahu bagaimana drama itu terungkap hal itu tetaplah mencekam, menarik, dan menyakitkan ya kebangkitan akan datang tetapi awal kebangkitan itu mengerikan saudara saudari di hari-hari mendatang kita memiliki pilihan berjalan bersama Yesus melalui Minggu Suci atau melanjutkan hidup kita seolah-olah semuanya normal Yesus memberikan hidupnya untuk kita akankah kita meluangkan waktu dan berjalan bersama Yesus melalui Minggu-Minggu Tersuci ini atau akankah kita menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk membeli telur pasca, mewarnai telur pasca atau berpergian untuk mengunjungi keluarga dan mengabaikan Yesus yang melalui kematiannya memberi kita janji hidup yang kekal saudara saudari saya mengundang Anda untuk memasuki Minggu-Minggu Tersuci ini renungkanlah bacaan harian renungkanlah kisahnya renungkanlah kasih Yesus bagi kita berjalan bersama Yesus bawa pengalaman Anda sendiri kepada Yesus jika kita melakukan ini siapa tahu kita juga mungkin memiliki pengalaman kebangkitan Yesus sedang menunggu kita Yesus berjalan bersama kita di saat-saat tergelap kita akankah kita berjalan bersamanya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kebenaran Sama-saat tergelap kita Mari kita mencintainya Di dalam hidup kita